Intro Kalau kita melihat ya Disamping menarik Hukum Hammurabi ini Juga cukup mengagumkan Karena hukumnya Itu merupakan suatu kitab undang-undang yang tertua Yang pernah dicatat oleh sejarah Yang ini dibuat Kurang lebih 4.000 tahun yang lalu Sudah diatur tentang kontrak pemborongan Dan konstruksi ini Disana antara lain Ditulis bahwa jika pihak pemborong Membuat suatu bangunan Tetapi kemudian itu robo Dan menimpa anak dari pihak Pemilik rumah hingga tewas Maka anak dari pemborong tersebut Juga harus dihukum mati Wah ini luar biasa nih ya Luar biasa Ini ada hukum nyawa di bayar nyawa Cukup luar biasa sekali Kalau kita teruskan Bahwa disini Berlaku hukum kias Kisas Berlaku hukum kisas Nyawa dibayar dengan nyawa Darah dibayar dengan darah Dan anak dibayar dengan anak Dengan demikian terlihat Bahwa sejarah tentang hukum pemborongan Dan konstruksi ini sebenarnya sudah tua Ya ini setua peradaban manusia Jadi ini disebelah kiri itu nampak Patung daripada Raja Hammurabi Dan ini hukumnya Hukum yang tertulis ya Dengan tulisan dan bahasanya Pada 4000 tahun yang lalu Ini juga ya Masalah hukum Hammurabi Bahwa siapa itu Hammurabi Jadi Hammurabi adalah penguasa Yang menciptakan kebesaran Babylon Yang mampu menyulap menjadi kota metropolis Pertama di dunia Banyak peninggalan pemerintah Hammurabi Dari 1795 sampai 1750 sebelum masehi Yang dilesarikan sampai sekarang ini Dan saat ini kita dapat mempelajari Raja yang luar biasa ini Sebagai pembuat hukum tertulis Yang terkenal Dengan sebutan Hammurabi Kot Atau hukum Hammurabi Meski untuk zaman sekarang Kop Hammurabi terasa bengis Dan hanya menuruti rasa dendam saja Tapi tujuan hukum ini sebenarnya Untuk melindungi sengenak Warga Babylonia dari perbuatan kriminal Di sebelah kiri itu nampak bangunan-bangunan Di Babylonia Itu bangunan-bangunan kunonya Ini ada studi Lebih sistematis Sebetulnya berkaitan dengan hukum Hammurabi ini Tampaknya lebih berhadapan dengan Akhir dari Dari segala Daripada sebuah permulaan Kot Hammurabi bukanlah Benar-benar yang paling awal Kumpulan hukum yang telah ada Lebih dulu Telah hilang Tapi Kita menemukan beberapa jejaknya Dan kot Hukum Hammurabi sendiri Jelas-jelas menyatakan Eksistensi mereka Hammurabi telah Menreorganisasi Sistem legal Yang telah lama diciptakan Konsep tentang kontrol Kualitas pertama kali Ditemukan dalam dokumen Yang dibuat oleh Raja Hammurabi Dari Babylonia ini Jadi banyak hukum Dan undang-undang Yang sudah dibuat pada Masa pemerintahannya Memiliki aspek pelayanan Yang mengacu pada Suatu standar tertentu Salah satu hukum Yang dibuatnya Dalam bidang kontrusi Adalah sebagai Berikut Nah tadi sudah Dijelaskan Tentang hukum Yang sangat terkenal ini Yang saya buat cetak tebal Ini diulang lagi Di sini Bahwa seseorang Membangun rumah Di masa Dimana rumah tersebut Rubau Dan mengakibatkan Terbunuhnya Si penghuni rumah itu Maka Orang tersebut Harus dihukum mati Kalaulah Undang-undang Raja Hammurabi Diterapkan pada Zaman sekarang ini Saya rasa Tidak ada Orang yang berani Menjadi kontrak Doktor Apalagi menjadi Pimpinan kegiatan Atau Pimpinan projek Atau Pimpro Pimpinan kegiatan